selamat menikmati untuk bahan kulitnya disini saya punya 150 gram tepung ketan 2 sendok makan tepung beras 3 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh baking powder 120 ml air dan wijen secukupnya itu untuk kulit undi-undinya ya untuk isiannya disini saya siapkan 300 gram kacang hijau kupas kemudian 150 gram gula pasir 1 sendok makan butter kemudian 1 sendok teh garam terus disini saya gunakan 1 sendok teh vanili juga ada minyak 2 sendok makan kemudian disini juga saya siapkan air untuk nanti merendam kacang hijau kupasnya ya untuk langkah awal yang kita lakukan adalah kita rendam kita rendam kacang hijau kupasnya selama 2 jam rendam dengan air secukupnya kita rendam selama 2 jam ya setelah 2 jam kita rendam ya kita lihat ini semakin penuh kemudian kita diriskan langsung kita kukus kita kukus selama 10 menit setelah 10 menit kita bisa kita matikan kontor mesin di atas selanjutnya hancurkan ya hancurkan saya pakai ulek tangan setelah lebut saya masukkan gulanya kemudian kemudian garam sama pangli saya aduk setelah tercampur langsung kita gokso ya saya panaskan saya masukkan butter setelah potennya larut kita masukkan ikiannya minyak sayur kita gokso sampai kalis ya pakai api kecil gunakan api kecil supaya tidak gosor terus diaduk-aduk sampai kalis kurang hati 10 menit setelah kalis seperti ini kita bisa matikan kompornya lalu kita dinginkan dulu untuk nanti proses pembulatan oke kita angkat saya angkat dulu sekarang saya akan bikin kulitnya ya kemudian saya masukkan tepung betan tepung beras baking powder dan garam gula dan masukkan air sedikit demi sedikit ini airnya harus hangat kemudian kita masukkan sedikit-sedikit sambil diaduk-aduk diaduk-aduk sekali seperti ini berarti sudah siap untuk dibentuk ya saya bentuk dulu oke ini tadi isiannya tadi setelah dingin saya bulat-bulatkan ya saya belakang kecil-kecil kemudian sekarang siap kita bentuk bentuk adonan ini dipilih sesuai selera oke kita tipiskan kemudian masukkan isiannya langsung digurinkan ke sini ya bijen langsung belingkat ke bijen sambil ditekan-tekan sedikit seperti ini lakukan sampai adonannya habis ya oke ini dia tadi sudah selesai ya saya bulat-bulatkan kemudian saatnya sekarang kita menggoreng langsung kita goreng kita masukkan pada minyak yang panas ya tetapi apinya kita kecilkan kita goreng sampai warnanya kecoklatannya masih mengambang ya tapi belum coba terus oke setelah warnanya kecoklatan seperti ini kita siap untuk angkatnya diangkat dan dipiriskan mantul guys mantap betul iya hasil resep kita hari ini bisa kita coba ya kita lihat dalamannya seperti apa mantul guys jadi antara isi sama kulitnya itu tiga enggak kelet ya jadi ini ketika digoyang-goyang ini bunyinya otok-otok-otok selamat mencoba selamat mencoba